Itu benar, jika hanya kita, klan abadi kuno akan memusatkan seluruh perhatian mereka pada kita. Jiang Tiance menganggup pelan. Semua orang sudah menebak niatnya. Mata banyak tetua berkedip saat mereka sedikit menganggup. Namun, ada beberapa yang tidak setuju, seperti para tetua keluarga Ji. Salah satu tetua keluarga Ji, Ji Ping Xian, berkata perlahan, jika itu yang terjadi, dunia abadi pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, apa hubungannya dengan kita. Para dewa di dunia abadi memiliki kurang lebih darah dewa kuno di pembuluh darah mereka. Mereka tidak berada di jalur yang sama dengan keluarga Tian Dao kita. Selama kita melindungi murid-murid kita, tidak peduli betapa kacaunya dunia abadi, itu tetap bermanfaat bagi kita. Selama kita bisa bertahan sampai Patriark Skytri kembali, semua dewa kuno akan binasa. Mata Jiang Tiance berkedip saat dia melihat ke arah Ji Ping Xian. Ji Ping Xian terdiam selama tiga tarikan nafas sebelum dia menundukkan kepalanya perlahan dan berhenti berbicara. Jelas sekali, dia diam-diam menyetujui kata-kata Jiang Tiance. Kemudian, lusinan tetua meninggalkan Aula dan tiba di depan sebuah gunung di kedalaman pavilion Heaven Dao. Gunung itu tampak gelap gulita dari jauh, tetapi ada secercah cahaya di dalamnya. Dari dekat, tampak seperti gunung besar yang terbuat dari logam. Logam di atasnya memancarkan aura penyegelan samar yang bahkan para tetua di alam transformasi kuno tidak bisa menyentuhnya. Bahkan para tetua alam transformasi kuno merasa sulit bernapas ketika mereka mendekat. Saat benua klan iblis hancur, pecahan terbesar disegel oleh gunung penakluk iblis ini. Selama kita bekerja sama untuk menghancurkan sudut atas, iblis dipecahan itu akan terhubung dengan pecahan lain dari benua klan iblis. Saat itu, dengan kekuatan mereka, tidak akan lama lagi mereka akan menemukan jalan lain untuk turun. Dunia yang hampir surgawi. Jiang Tiance berkata dengan tenang. Kakak, bertahun-tahun telah berlalu. Jika ras iblis telah muncul di bagian terbesar dari benua ras iblis ini, bukankah tekanan pada keluarga Tiandao kita akan semakin besar saat mereka turun? Jiang Yuan Shen menatap gunung penindas iblis dengan sedikit rasa takut di matanya. Meskipun gunung penakluk iblis terletak di pavilion Heaven Dao, Jiang Tian Su sengaja mendirikannya. Gunung penakluk iblis sebenarnya terletak di tempat paling terpencil di dunia abadi. Bahkan jika mereka menuju ke sana dengan kecepatan penuh, mereka membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapai tempat itu. Tujuan menempatkan gunung penindas iblis di pavilion surga Dao adalah agar Jiang Tiance dan tetua lainnya menjaganya. Ini untuk mencegah klan abadi kuno menghancurkan gunung penindas iblis dengan sengaja dan melepaskan ras iblis. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka harus melepaskan ras iblis dengan tangan mereka sendiri. Mereka ingin membantu iblis menyerang klan abadi kuno. Selama kita terus berkultivasi dalam pengasingan di pavilion Heaven Dao, klan abadi kuno secara alami akan melangkah maju untuk melawan ras iblis. Tidak peduli apa, kita tidak akan terlibat dalam perang. Jiang Tiance berkata dengan tenang. Saudara Tiance benar, pavilion Heaven Dao diwarisi dari Patriark Tian Su. Baik dewa kuno maupun iblis tidak akan dapat menemukan kita. Selama kita mengulur waktu dan menyelesaikan perang di dunia abadi, maka dunia kuno akan menjadi milik kita. Yang abadi tidak akan menjadi ancaman setidaknya selama seratus tahun. Dunia Senluo dan dunia abadi tidak lagi penting. Salah satu tetua keluarga Ding berkata dengan tenang. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Ayo bergabung. Baiklah. Gunung penindas iblis telah menekan pecahan benua ras iblis dari jauh. Ia tidak memiliki pertahanan internal yang kuat. Jika tidak, itu tidak akan ditempatkan di pavilion Heaven Dao. Oleh karena itu, ketika Jiang Tiance dan puluhan tetua bergabung untuk menyerang gunung penindas iblis, mereka dengan mudah menghancurkan sudut gunung. Aura gunung penindas iblis langsung menjadi kacau. Kemudian, awan kabut hitam tebal muncul dari sana. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada aura setan? Beberapa tetua mengungkapkan ekspresi terkejut. Jiang Yuan Shen kehilangan suaranya dan berkata, Aku khawatir makhluk tertinggi tingkat ketiga telah muncul di pecahan benua ras iblis. Mereka juga mencoba melepaskan diri dari penindasan gunung penindas iblis. Mereka mungkin berada di sisi lain sekarang. Kami memecahkan sudut gunung penindas iblis dan menciptakan celah bagi mereka. Aura iblis melonjak keluar dari gunung penindas iblis di udara. Itu hanya aura setan. Jiang Tian Chee mendengus dingin. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan menekan aura iblis. Semua orang terkejut karena aura iblis akan muncul dari gunung penindas iblis. Kenyataannya, aura iblis itu tidak kuat. Namun, saat Jiang Tian Chee menekan aura iblis, raungan yang sangat menakutkan datang dari dalam. Dalam sekejap, semua murid pavilion Heaven Dao mendengarnya. Hahaha, hari ini, aku telah mengalahkan Raja Iblis Langit dan akhirnya memecahkan penghalang ruang angkasa. Saya akan membalas penghinaan yang saya derita sebelumnya. Dengarkan perintahku. Kumpulkan sembilan langit dan sepuluh bumi dan benua ras iblis. Suara apa itu? Mengalahkan Raja Iblis Surga. Siapa itu? Di mana para tetua? Para murid di pavilion Heaven Dao, terlepas dari apa yang mereka lakukan, semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Di depan Gunung Penindas Setan, wajah Jiang Yuan Shen sedikit pucat. Sebuah buku kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Dia membalik halaman dan menunjuk ke salah satu halaman. Dia mengalahkan Raja Iblis Langit dan membentuk tubuh iblis sejati. Selama Perang Besar Dewa dan Iblis, dia membunuh 33 Dewa Kuno Langkah Ketiga dan 33 Dewa Kuno Langkah Ketiga dari Klan Tiandao. Dia melahap daging dan darah mereka dan berubah tubuh iblis sejati menjadi sembilan tubuh iblis sejati pemurnian, mencapai puncak tubuh abadi kuno langkah ketiga. Setelah itu, dia bertarung dengan Tuan Sejati Erlang Sian Sheng dari keluarga abadi kuno dan hampir ditekan oleh Tuan Sejati Erlang Sian Sheng. Lusinan Dewa Kuno Langkah Ketiga dari Klan Tiandao bekerja sama untuk membuat jebakan maut. Keduanya tewas di tempat. Mengapa iblis kuno ini masih hidup? Bukankah dia ditekan oleh Bapak Bangsa Kita? Wajah para tetua sama pucatnya dengan wajah Jiang Yuan Shen. Jika keberadaan seperti itu dilepaskan dan Jiang Tian Su tidak datang secara pribadi, dia akan lebih menakutkan daripada kera iblis besar setelah ia sadar kembali. Dia tidak akan terkalahkan di dunia abadi. Bahkan gadis kecil itu tidak akan menjadi tandingannya. Mungkin ini hanya warisan dari raja iblis surga yang terkalahkan dan bukan dirinya yang sebenarnya. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa menemukan pavilion surga Dao. Jiang Tian Su mendengus dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Dia berbalik dan pergi. Ki iblis dan suara di gunung penindasan iblis telah menghilang. Itu hanyalah penampakan sebuah fenomena. Pemilik suara itu masih berada di bagian benua ras iblis. Butuh beberapa waktu baginya untuk mencapai dunia abadi. Para tetua saling memandang. Akhirnya, mereka melihat ke arah gunung penindas iblis dengan ekspresi serius dan berbalik untuk pergi. Saudara Gou, cepatlah, kamu akan segera kehilangan dia. 2982 Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton siaran langsung Broter Gou di platform streaming langsung seluruh surga. Penggemarnya telah melampaui 1 juta dan mendekati 2 juta. Saudara Gou bahkan tidak melihat dan mengikuti di belakang ningki, terengah-engah. Ningki hanya berjalan perlahan, tapi Dewa Emas Puncak seperti dia tidak bisa mengimbangi bahkan dengan sekuat tenaga. Selama waktu ini, Ningki akan berhenti sejenak setiap kali dia menemukan sebuah planet. Dia sepertinya sedang mencari seseorang, lalu dia akan pergi tanpa merugikan makhluk abadi di planet ini. Oleh karena itu, banyak makhluk abadi yang telah menentukan rute Ningki sangat bersemangat dan membuat persiapan ketika mereka mengetahui bahwa Ningki kemungkinan besar akan mengunjungi planet mereka. Dua wanita keluar dari salah satu susunan teleportasi di planet tingkat 5. Kak, ini planet Luosian. Bei Suan seharusnya lewat. Li Xin tersenyum pada selir suci langit dingin. Selir suci langit dingin mengangguk. Ketika mereka berdua keluar dari susunan teleportasi, banyak makhluk abadi yang lewat tanpa sadar menghentikan langkah mereka dan melihat ke arah kedua wanita itu. Aura kedua wanita itu termasuk yang terbaik di CFE Immortal Planet, dan mereka bahkan melampaui mereka. Selain itu, Li Xin telah menerobos ke Golden Immortal selama pengasingan selama beberapa ratus tahun terakhir. Ketika dia melewati 12 kesengsaraan tulang abadi, para murid sekte pedang mistik terkejut. Sebaliknya, selir suci langit dingin juga berhasil menembus Golden Immortal awal karena budidaya seni naga gajah pengawasnya. Setelah keduanya menerobos, leluhur dari sekte di planet leluhur berdiskusi secara pribadi bahwa kekayaan sekte pedang mistik mungkin akan jauh melampaui sekolah Yuqing. Nona-nona, kamu terlihat asing. Apakah ini pertama kalinya kamu berada di planet Luosian? Tiba-tiba, seorang tuan muda yang sangat tampan menghampiri kedua gadis itu dengan beberapa pelayan dan tersenyum. Aura orang ini berada pada tahap puncak keabadian emas dan para pelayan di belakangnya juga berada pada tahap keabadian surgawi. Ekspresi makhluk abadi di sekitarnya berubah ketika mereka melihat pemuda tampan ini. Dia adalah penguasa puncak termuda dari sekte nomor 1 di sieve immortal planet, sekte penghormatan salju, Luoseng. Planet Luosian adalah planet tingkat 5. Namun dibandingkan dengan bintang leluhur, hanya ada tiga sekte yang memiliki dewa emas luo besar, dan yang terkuat di antara mereka adalah sekte pemujaan salju, yang memiliki tiga leluhur luo besar sementara dua sekte lainnya hanya memiliki dua. Di satu sisi, Luoseng adalah pemimpin puncak sekte pemuja salju termuda. Di sisi lain, dia adalah murid sejati dari sekte pemuja salju yang paling berbakat. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah memiliki banyak murid dan cucu. Kakak, ayo pergi. Li Xin bahkan tidak melihat ke arah Luoseng saat dia tersenyum pada selir suci. Selir suci tersenyum, lalu berbalik dan pergi bersama Li Xin, sepenuhnya mengabaikan Luoseng sepanjang waktu. Kedua gadis itu sepertinya tidak mengetahui identitas tuan muda Luoseng. Banyak orang abadi yang berpikir dalam hati. Ada juga beberapa dewa wanita yang memandang Li Xin dan Saint Consort Cold Sky dengan permusuhan, mencibir di dalam hati mereka. Luoseng berdiri di tempatnya dan memandangi punggung kedua wanita itu. Meski ekspresinya tidak berubah, jejak kemarahan muncul di kedalaman matanya. Berhenti di situ, kalian berdua. Mengapa kalian mengabaikan pertanyaan pemimpin puncak? Tiba-tiba, seorang pelayan di belakang Luoseng maju selangkah dan meneriaki kedua wanita itu. Apakah aku harus menjawab pertanyaannya? Masalah besar. Li Xin berhenti dan menoleh untuk melihat pelayan itu. Dengan kilatan pedangnya, kepala pelayan itu jatuh ke tanah, darah mengucur dari lehernya. Ses! Kerumunan menghirup udara dingin saat mereka memandang Li Xin dengan tidak percaya. Wanita ini sebenarnya membunuh pelayan Luoseng hanya karena perbedaan pendapat. Bukankah itu secara terang-terangan menentang Sekte Pemuja Salju? Pemimpin puncak, dia. Para pelayan yang tersisa menatap Luoseng dengan mulut ternganga. Siner, ayo pergi. Jangan buang waktu di sini. Tidak baik jika kita merindukan Beisuan. Kata selir suci kepada Li Xin. Mem. Li Xin mengangguk. Melihat kedua wanita itu hendak pergi, Luoseng akhirnya kembali tenang. Dengan sedikit gerakan, dia muncul di depan kedua wanita itu dan berkata dengan wajah dingin, kalian berdua membunuh pelayanku dan ingin pergi. Menurutmu aku orang seperti apa? Luoseng. Huh, kedua peri ini dalam bahaya. Dari semua orang, mereka memprovokasi Luoseng. Adik Junior, ingat, ketika kamu berada di luar, jangan terlalu keras kepala seperti yang kamu lakukan di Sekte. Kalau tidak, kamu akan menyinggung perasaan orang lain. Kamu tidak seharusnya melakukannya. Sekelompok anak ajaib berjalan mendekat. Meskipun usianya masih muda, mereka semua adalah Dewa Mas. Sangat mudah untuk membayangkan dari mana mereka berasal dari Sekte Jenius. Di antara kelompok Jenius, seorang pemuda berpenampilan jujur yang tampak seperti kakak tertua menguliahi seorang wanita di sampingnya. Kakak tertua, aku tahu. Aku tidak sebodoh itu. Wanita itu berkata dengan genit. Semakin banyak makhluk abadi berkumpul di sini, termasuk banyak jenius dari CFI Mortal Planet, serta jenius dari dunia luar. Biasanya, kota besar di bawah yurisdiksi Sekte Pemuja Salju ini tidak akan memiliki begitu banyak pemuda jenius yang berkumpul di sini. Namun kali ini, banyak orang menerima kabar bahwa Ningki dalam wujud kera raksasanya akan lewat. Mereka ingin melihat lebih dekat aura yang jauh melampaui alam kaisar. Itu sebabnya mereka datang. Wuss! Lusinan sosok yang mengenakan pakaian seputih salju terbang dan mendarat di samping Luoseng. Tuan Puncak, apa yang terjadi? Ekspresi mereka sungguh-sungguh. Budidaya kelompok ini berkisar dari Sky Immortal awal hingga puncak Sky Immortal. Mereka semua adalah murid puncak gunung Luoseng. Kamu pikir kamu siapa? Tentu saja orang asing. Kamu pikir kamu siapa? Hari ini, aku dan adikku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Singkirkan pikiran kotormu dan aku bisa mengampuni hidupmu. Lusin berkata dengan dingin. Meskipun dia baru saja menembus Golden Immortal awal, dia adalah orang nomor satu di Sky Immortal Rankings. Metode dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Luoseng hanyalah seorang jenius dari tempat terpencil. Meskipun dia adalah seorang dewa emas puncak, Lusin tidak takut padanya sama sekali. Terlebih lagi, masih ada selir suci yang kekuatan tempurnya mungkin lebih kuat dari miliknya. Luoseng hadir. Ketika Luoseng mendengar kata-kata Lusin, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Sejak kamu datang ke saringan abadi planetku, bahkan jika kamu adalah seekor naga, kamu harus bersikap. Kamu membunuh pelayanku tanpa alasan. Jika aku, Luoseng, tidak mengajar kamu mendapat pelajaran hari ini, bukankah orang lain akan berpikir bahwa aku, Luoseng, lemah dan mudah ditindas. Begitu dia selesai berbicara, sosok selir suci bergerak sedikit. Dia sepertinya menghilang sesaat dan kemudian muncul kembali di tempat asalnya. Pada saat yang sama, Luoseng tiba-tiba batuk seteguk darah dan terlempar, menabrak kelompok murid sekte penyembah salju. Apa yang sedang terjadi? Wanita itu lebih kuat dari Luoseng. Sepertinya dia juga jenius dari suatu sekte. Semua orang terkejut. Ketika mereka melihat ke arah selir suci dan Lusin lagi, tatapan mereka sudah banyak berubah. Ada ketakutan dan keterkejutan di mata mereka. Tuan Puncak, apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Sebelum Luoseng selesai berbicara, dia batuk seteguk darah. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya hangus oleh api. Sungguh menyakitkan. Di dadanya, ada bekas telapak tangan yang sangat berbeda. 2983 Awalnya, lingkungan sekitar dipenuhi oleh penonton, tapi kemanapun kedua gadis itu lewat, mereka langsung memberi jalan bagi mereka. Bahkan Luoseng terluka para oleh kedua gadis itu, dan hadiah abadi terkuat jauh lebih lemah daripada Luoseng. Siapa yang berani menghentikan mereka? Mereka pasti sisa-sisa dari makhluk abadi kuno. Hanya sisa-sisa makhluk abadi kuno yang bertindak seperti iblis. Luoseng menatap tajam ke arah punggung kedua wanita itu, lalu meremukan secarik batu giok di tangannya. Saya sudah mengundang nenek moyang sekte ini. Tolong, anak ajaib, bantu hentikan dua sisa makhluk abadi kuno ini. Sisa-sisa makhluk abadi kuno? Bukankah Luoseng berpikiran terlalu sempit? Dia menjadi sisa abadi-abadi begitu saja. Tapi karena dia mengundang nenek moyang sekte tersebut, dia pasti seorang Grand Luos. Kedua peri ini dalam bahaya hari ini. Banyak orang yang lewat tampak bingung. Namun, banyak dewa emas yang ingin menjilat sekte penghormatan salju dan berteman dengan Luoseng saling bertukar pandang. Setelah berdiskusi singkat, mereka semua bergerak untuk menghalangi jalan Saintes Koltki dan Li Xin. Kalian berdua, sebaiknya kalian tidak pergi sebelum kita menyelesaikan masalah ini. Dewa emas tahap akhir berbicara dengan Sopan. Dia tidak akan berani menghentikan Saintes Koltki dan Li Xin jika dia sendirian, tapi ada selusin dewa emas bersamanya. Menurutnya, meski dia tidak bisa mengalahkan kedua wanita itu, dia setidaknya bisa menunda mereka sampai nenek moyang sekte penghormatan salju tiba. Ketika itu terjadi, dia akan melakukan pelayanan yang luar biasa dan mendapatkan bantuan dari Grand Luo. Luo Seng bangkit dengan bantuan murid-muridnya dan mendekati Saintes Koltki dan Li Xin. Dia menatap tajam ke arah kedua wanita itu. Kaisar Abadi Langya pernah mengeluarkan dekrit ke Kaisaran bahwa sisa-sisa klan Abadi Kuno sedang bergerak. Saya curiga kalian berdua adalah sisa-sisa klan Abadi Kuno. Setelah nenek moyang sekte penghormatan salju tiba dan secara pribadi memverifikasi identitas Anda, kami akan menyelesaikan masalahnya. Memfitnah dan memfitnah, hanya itu yang kamu punya. Jika orang jenius di tempat terpencil seperti itu semuanya adalah orang rendahan sepertimu, maka itu saja. Li Xin berkata dengan dingin. Banyak elit tersipu. Kakak tertua, mengapa kita tidak angkat bicara dan membuju mereka? Itu hanya kesalahpahaman. Kedua kakak perempuan ini sepertinya bukan sisa dari klan Abadi Kuno sama sekali. Jika Luo Seng memfitnah mereka seperti ini, bukankah begitu? Bukankah itu merusak reputasi dan kepolosan mereka? Ini, baiklah, aku akan mencobanya. Sekelompok pemuda jenius berjalan ke lapangan, dan pemimpin kelompok tersebut adalah seorang pria berpenampilan sederhana dan jujur. Dia menangkupkan tangannya ke arah Luo Seng dan berkata, Saudara Luo, kedua pri ini tidak terlihat seperti sisa-sisa makhluk Abadi Kuno. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Mengapa kamu tidak memberiku sedikit wajah dan melepaskannya? Eh, orang ini adalah. Dia sepertinya adalah murid utama dari Sekte Naga Putih. Oh, namanya Wugang, kan? Aku ingat sekarang, meskipun Sekolah Naga Putih juga merupakan salah satu dari tiga sekolah besar di CFE Immortal Planet, kepala pewarisnya, Wugang, memiliki budidaya yang sedikit lebih lemah daripada Luo Seng. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sekolah lain. Bisa dikatakan sebagai yang terlemah dari tiga sekolah besar. Wugang. Luo Seng menatap pria yang tampak sederhana dan jujur itu dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Kamu ingin memohon kepada dua sisa makhluk Abadi Kuno ini? Wugang tertawa. Bukannya aku ingin kalau begitu enyahlah. Urusan Sekte Pemujaan Saljuku bukanlah urusan Sekolah Naga Putihmu untuk ikut campur. Luo Seng berkata dengan kasar. Hai, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Betapa kejam, kakak tertuaku adalah kepala pewaris Sekolah Naga Putih. Gadis di samping Wugang berkata dengan marah. Para jenius muda lainnya juga merupakan murid Sekolah Naga Putih. Ekspresi mereka tidak terlihat terlalu bagus saat melihat Wugang dipermalukan oleh Luo Seng. Saudara Luo, kamu salah. Ekspresi Wugang berubah serius. Aku salah. Sepertinya kalian juga pernah tersihir dengan penampilan kedua wanita jalan ini. Anda ingin melawan saya karena mereka. Luo Seng mencibir. Pelacur. Ekspresi Sain Teskolki dan Li Xin berubah ketika mereka mendengar ini. Pada saat berikutnya, mereka berdua menyerang, dan aura menakutkan menyapu mereka, menyelimuti Luo Seng dan murid-murid Sekte Pemujaan Salju di belakangnya. Kedua gadis ini sungguh kejam. Sebuah suara terdengar di udara. Kemudian, serangan kedua gadis itu dengan mudah dinetralisir oleh seorang lelaki tua. Pria tua itu mendarat di samping Luo Seng dan menatap selir suci dan Li Xin sambil tersenyum tipis. Keabadian emas sempurna tingkat menengah. Li Xin dan selir suci memandang lelaki tua itu. Dari auranya, mereka bisa menilai tingkat kultifasi lelaki tua itu. Mata mereka menunjukkan sedikit keseriusan. Namun, mereka tidak takut. Kali ini, mereka mendapatkan token giyok orang tua itu. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka dapat menghancurkannya dan melawan keberadaan Kaisar Realem. Tapi token giyok itu diberikan kepada selir suci oleh lelaki tua itu untuk melindungi Ningqi yang kehilangan akal sehatnya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, selir suci tidak akan menggunakannya untuk tujuan lain. Menguasai Luo Seng buru-buru menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Pada saat yang sama, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika lelaki tua itu tidak datang tepat waktu, dia akan terluka para oleh kedua gadis itu. Leluhur pemuja salju, Ki Tianran, datang secara pribadi. Semua orang kaget dan buru-buru menangkupkan tangan untuk memberi salam. Wu Gang menyapa leluhur pemuja salju. Wu Gang dan yang lainnya juga membungkuk pada lelaki tua itu. Apakah mereka berada di pihak yang sama atau tidak, Dewa Emas harus membungkuk ketika mereka melihat Grenluo. Jika mereka tidak memahami etiket, Grenluo berhak membunuh mereka saat itu juga. Tenanglah, semuanya. Ki Tianran melambaikan tangannya, lalu menatap kedua gadis itu. Kamu berasal dari sekte mana, dan siapa gurumu? Mengapa kamu tiba-tiba menyerang murid-muridku? Tuan, saya curiga itu adalah sisa-sisa makhluk abadi kuno. Lu Wo Seng buru-buru berkata, Oh, kalau begitu kita harus memeriksanya. Kalian berdua, ikut aku ke sekte pemujaan salju. Ki Tianran terkekeh. Kakak, kita tidak punya pilihan selain bertarung. Li Xin memandangi selir suci. Selir suci menganggup dengan ekspresi sedikit serius. Mereka harus menunggu Ning Ki di sini. Jika mereka pergi ke sekte pemujaan salju, apakah mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini? Pihak lain jelas tidak bermaksud untuk bertukar pikiran dengan mereka, dan kata-kata tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa bertarung. Ning Ki telah meninggalkan banyak item bijak kepada mereka, dan jika mereka menggunakan semua kartu truf mereka, mereka mungkin bisa mengalahkan Gren Luo ini. Bertarung. Wugang menarik nafas dalam-dalam, sementara orang yang lewat memandang kedua gadis itu seolah-olah mereka gila. Mereka, berencana untuk melawan Patriark Agung Luo sebagai Dewa Emas. Bukankah mereka, mencari kematian? Mereka pasti mempunyai latar belakang yang luar biasa, atau mengapa mereka tidak takut pada Gren Luo dan bahkan ingin bertarung? Jelas, Ki Tianran juga memikirkan hal itu. Matanya bergerak-gerak, dan dia bertanya kepada kedua gadis itu, kamu berasal dari planet mana, dan apa nama sekte kamu? 2984. Ekspresi Ki Tianran dan yang lainnya segera berubah. Tubuh mereka membeku, itu karena Ning Ki berdiri di udara di atas kota, mengamatinya dengan mata merah darah yang dingin. Di kejauhan, dua leluhur abadi asal berjalan keluar dari sekte pemujaan salju dan menatap Ning Ki dengan ketakutan dan ketakutan di mata mereka. Itu kera iblis besar senior. Saya tidak datang ke shifting immortal planet dengan sia-sia. Banyak orang jenius yang bersemangat. Mereka bergegas ke sieve immortal planet hanya untuk melihat Ning Ki dan merasakan aura keberadaan yang jauh melampaui alam kaisar. Tekanan samar terpancar dari tubuh Ning Ki, membuat makhluk abadi di dekatnya sulit bernapas. Saudaraku, akhirnya aku menyusulmu. Di mana hadiahmu? Gouzi mengirim pesan ke Zhang Han dengan puas. Dia tidak berani menyiarkan, jangan sampai Ning Ki salah paham. Wuss. Ruang siaran langsung broter Gou langsung dipenuhi dengan komentar. Terima kasih, kakak Gou. Saudara Gou, datanglah mengunjungiku ketika kamu punya waktu. Aku akan memperkenalkan peri kepadamu. Saudara Gou, bisakah kamu mendekat dan bertanya pada kera besar iblis senior apakah dia menerima murid? Bantu aku bertanya juga. Saudari. Li Xin memandang Sein Kol Ki dengan penuh semangat, hanya untuk menemukan bahwa dia sudah terbang menuju Ning Ki. Adegan ini disaksikan oleh Luo Seng dan yang lainnya, membuat mereka tercengang. Wanita itu benar-benar orang gila. Apakah dia akan membuat marah kera besar iblis senior dan membunuh kita? Seseorang hentikan dia. Semua orang kaget dan takut, tapi ada juga sedikit kemarahan di hati mereka. Tuan, wanita ini adalah sisa dari makhluk abadi kuno. Dia ingin membunuh kita. Luo Seng memandang Ki Tian Ran dengan marah. Sebelum Ki Tian Ran dapat berbicara, Li Xin juga terbang dan menyusul Sein Kol Ki. Keduanya terbang menuju Ning Ki berdampingan. Gila. Kedua wanita ini gila. Keringat dingin mengucur didahi semua orang. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tidak berani. Banyak dari mereka yang menyesal datang ke Shifting Immortal Planet. Mereka. Ki Tian Ran tampak berwibawa, tetapi sedikit kecurigaan muncul di hatinya. Ia merasa kedua wanita ini sama sekali tidak gila. Pasti ada makna yang lebih dalam dibalik tindakan mereka. Saudara Go juga memperhatikan pemandangan ini, dan tubuhnya menegang di udara. Namun, karena profesionalismenya, dia tidak lupa memberikan foto close-up kepada Selir Suci dan Li Xin. Apa-apaan? Siapakah kedua wanita ini? Beraninya kamu? Apakah mereka akan magang pada seorang master? Senior Li Xin. Di antara komentar tersebut, sebenarnya ada adik-adik Li Xin yang mengenali Li Xin melalui platform live streaming All Heavens. Selain itu, sekelompok orang yang dibawa ke dunia abadi dari bumi dan masih hidup juga melihat Li Xin karena mereka memiliki jimat surga. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Li Xin muncul di sini dan bahkan berani mendekati kera yang menakutkan itu. Li Xin, adakah yang mengenali kedua wanita itu? Li Xin adalah kakak perempuanku. Tentu saja aku mengenalinya. Sebelum kelandau surgawi muncul, dia adalah eksistensi nomor satu di daftar abadi surgawi. Nomor satu di peringkat surgawi abadi, Li Xin. Aku ingat, dia dulunya adalah kekasih impianku. Aku tidak menyangka dia begitu cantik. Siapa wanita lainnya? Karena dia bersama Li Xin, dia pasti seorang penguasa yang terkenal, bukan? Apakah ada yang mengenalinya? Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Aku tidak kenal dia. Komentar di ruang streaming langsung meledak. Namun, kakak Goh sedang tidak mood. Dia ingin berbalik dan pergi. Selama periode waktu ini, dia mengikuti Ningki. Dia memiliki pemahaman yang samar-samar tentang keadaan Ningki saat ini. Ini adalah keberadaan menakutkan yang telah kehilangan akal sehatnya dan hanya memiliki semacam obsesi. Jika dia tidak terprovokasi, dia mungkin terus mencari di dunia abadi seperti ini. Tetapi jika dia dirangsang oleh dunia luar. Tetapi jika dia dirangsang oleh dunia luar, siapa yang tahu apakah dia akan berubah menjadi kera yang mengamuk dalam pertempuran di planet pusat? Mata Ningki bergerak perlahan. Pada saat yang sama, Selir Suci dan Li Xin juga terbang ke tempat yang sama dengannya. Mata mereka bertemu di udara. Orang-orang abadi di kota besar di bawah menjadi sangat gugup. Mereka bahkan memperlambat nafas dan menahan nafas. Mereka berdoa dalam hati agar kedua wanita itu tidak memprovokasi Ningki. Kedua wanita jalang itu seharusnya dibunuh sekarang. Sayang sekali Tuan terlalu lambat. Luo Seng mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kebencian. Dari sudut pandangnya, jika dia dibunuh oleh kedua wanita ini hari ini, maka kematian seperti ini sangatlah tidak bersalah dan dia tidak akan mau menerimanya. Baik Suan, Tuan Hautian kecil berkata bahwa dia baik-baik saja dan aman. Bisakah kamu kembali bersamaku? Mari kita tidak mencarinya lagi, oke. Selir suci menatap wajah Ningki dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Suaranya rendah, tetapi orang-orang di bawah dan orang-orang di ruang siaran langsung semuanya mendengarnya dengan jelas. Hai. Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka menatap Selir suci, kaget. Wanita ini benar-benar mengenali kera iblis besar itu. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Luo Seng bergumam pada dirinya sendiri, sedikit ketakutan terlihat di matanya. Jika kedua wanita tersebut mengenal kera raksasa, bukankah secara tidak langsung membuktikan bahwa latar belakang mereka sangat menakutkan. Lalu dia baru saja memfitnah kedua wanita itu sebagai sisa-sisa makhluk abadi kuno. Memikirkan hal ini, Luo Seng hanya bisa gemetaran. Mata saudara Gouzi juga dipenuhi dengan keterkejutan. Menurutnya, latar belakang senior demonik ape sangat misterius. Namun, jelas bahwa wanita di depannya mengenal kera iblis senior. Dilihat dari nada suaranya, mereka terlihat sangat dekat. Jejak kengerian melintas di mata Ki Tianran. Dia mencoba menenangkan dirinya dan menatap Luo Seng, yang berada dalam ketakutan yang tak terbatas. Jejak rasa kasihan muncul di matanya. Beiksuan. Nama itu sangat familiar. Tunggu. Aku ingat sekarang. Nomor satu di peringkat abadi abstruse, Ning Beiksuan. Mungkinkah itu dia? Mustahil. Kera raksasa itu sangat kuat sehingga bisa dengan mudah membunuh kaisar. Bagaimana bisa Ning Beiksuan? Lihatlah peringkat Dao Surgawi. Namanya masih di peringkat abadi abstruse. Mungkinkah seseorang dengan nama yang sama? Banyak pasang mata yang memandang jimat surgawi dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Mengaum. Tiba-tiba, kera raksasa yang telah diubah oleh Ning Ki melolong panjang. Raungan ini seperti palu yang berat, langsung menghantam hati semua orang. Bahkan melalui layar, banyak dewa yang merasa merinding dan berkeringat dingin. Para dewa yang hadir merasa lebih sulit untuk menolaknya. Mereka yang memiliki budidaya sedikit lebih rendah memiliki noda air samar di tubuh bagian bawah mereka. Bahkan Perfected Golden Immortal tingkat menengah seperti Ki Tian Ran merasakan hatinya sakit. 2985 Oh tidak! Wajah Li Xin memucat saat melihat ini. Dia buru-buru mengirimkan suaranya kepada adiknya, kakak, hancurkan slip gioknya. Hanya dengan menghancurkan slip giok yang diberikan oleh tetua berjubah hijau, dia bisa selamat dari pukulan Ning Ki. Kalau tidak, bahkan seorang kaisar pun akan hancur berkeping-keping. Namun, Li Xin tiba-tiba menyadari bahwa selir suci tidak berniat menghancurkan batu giok itu. Dia terus menatap Ning Ki sepanjang waktu. Bagi orang luar, selir suci tampaknya sangat ketakutan. Namun, hanya Li Xin yang tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia sengaja tidak menghancurkan batu giok itu. Dia sengaja tidak menolak. Bagus! Bunuh dia! Mata Luo Seng bersinar dengan antisipasi. Selama selir suci dibunuh oleh kera monster besar, tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah baginya. Sayangnya, dia melirik Li Xin. Kalau saja dia berada dalam jangkauan serangannya, itu akan menyelesaikan masalahnya. Gadis itu akan mati. Aku ingin tahu apakah kera monster besar akan menyerang dewa di planet abadi saringan setelah membunuhnya. Untungnya aku tidak pergi ke CFI mortal planet kali ini. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati saat mengunjungi planet yang dikunjungi kera monster besar di masa depan. Jika ada yang ingin binasa bersama seseorang, semuanya yang harus mereka lakukan hanyalah membuat marah kera monster besar. banyak orang di siaran langsung broter Go mengeluh. Segera, Tinju Ningki muncul di kepala selir suci. Mata Li Xin melebar karena marah. Jika selir suci dibunuh oleh Ningki, bahkan jika Ningki sadar kembali, apa yang akan dia lakukan? Tinju Ningki membawa angin kencang yang begitu kuat sehingga makhluk abadi di bawah hampir tidak bisa membuka mata mereka. Tapi yang mengejutkan semua orang, Tinju Ningki berhenti satu inci dari kepala Saint Konchubin Cold Sky. Jika mereka tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan menyadarinya. Apakah kera monster besar sudah berhenti? Apakah dia sudah sadar? Semua orang terkejut. Di pavilion Heaven Dao, Jiang Tiance dan para tetua lainnya juga menonton siaran langsung. Meskipun mereka telah merusak beberapa segel gunung penakluk iblis, mereka masih menyimpan dendam terhadap Ningki dan tidak berani mengendur. Sekarang Ningki sepertinya sudah sadar kembali, mereka semua gelisah. Ayo, jika Ningki sadar kembali, itu akan menjadi pukulan yang sangat pahit bagi keluarga Dao Surgawi. Kaka, dengan kekuatan orang ini, jika dia sadar kembali, maka kita harus memanggil kembali semua murid klan. Jiang Yuan Shen berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak buruk. Jiang Jianbo menganggup pelan. Para tetua dari keluarga lain juga saling memandang. Pikiran mereka mirip dengan pikiran Jiang Yuan Shen. Namun, dibandingkan dengan keluarga Jiang, mereka jauh lebih santai. Dalam pertempuran di planet pusat, mereka telah melihat bahwa kera monster besar memiliki dendam yang lebih dalam terhadap keluarga Jiang. Saat itu, keluarga Jiang telah kehilangan banyak Kaisar Agung. Hati leluhur iblis berisi kehendak leluhur iblis. Bagaimana kesadaran orang ini bisa dipulihkan dengan mudah? Jiang Tiance berkata dengan tenang. Melihat ini, kerumunan terus memusatkan perhatian mereka pada jimat surgawi. Beik Suan, apakah kamu ingat? Selir suci memandang Ningqi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia masih percaya bahwa meskipun Ningqi kehilangan kesadarannya, dia tidak akan menyerangnya. Akhirnya ada sedikit perubahan pada ekspresi kera raksasa yang telah diubah oleh Ningqi. Alisnya berkerut dalam, dan kemudian jejak raguan tampak muncul di pupil matanya yang berwarna merah darah. Tapi kemudian, asap hitam keluar dari matanya lagi, membutakan mata Ningqi. Kehendak iblis di tubuh Ningqi membengkak dan menjadi lebih kuat. Oh tidak. Li Xin memiliki secerca harapan ketika dia melihat Ningqi berhenti meninju, tapi dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melesat ke arah selir suci seperti sambaran petir. Ledakan. Tinjunya turun lagi. Tapi selir suci ditangkap oleh Li Xin dan terbang jauh. Mengaum. Ningqi meraum marah saat dia terbang menuju kedua wanita itu. Pada saat ini, bahkan Li Xin menemukan bahwa tubuhnya sepertinya dikunci oleh aura. Dia tidak bisa bergerak, dan hanya bisa melihat Ningqi mendekati mereka. Pergi ke neraka. Suara serak keluar dari mulut Ningqi. Tinjunya menghantam kedua wanita itu. Mata Li Xin berkilat putus asa. Selir suci memandang Li Xin dan menghela nafas pelan. Slip diok yang diberikan lelaki tua itu sudah ada di tangannya. Dia tidak ingin Li Xin menemani dia dan dibunuh oleh Ningqi. Pada saat kritis ini, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul di langit, memegang bidak catur hitam. Itu menghantam tinju Ningqi. Perhatian Ningqi langsung tertuju pada bidak catur itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tinjunya, yang dia maksudkan untuk menghancurkan kedua wanita itu sampai mati, segera bertemu dengan bidak catur itu. Kaka, ayo pergi. Jika Beixuan sadar kembali, aku tidak ingin menjadi orang yang membunuhmu. Bagaimana jika Hao Tian kecil kembali dan mengetahui bahwa dia telah kehilangan ibunya. Li Xin menyadari bahwa auranya telah menghilang, dan dia segera menarik selir suci itu pergi. Selir suci menghela nafas, menatap Ningqi dengan ekspresi rumit. Tapi dia tidak pergi. Sebaliknya, dia mundur bersama Li Xin sejauh belasan mil. Eh, tangan itu. Mungkinkah pemilik tangan yang muncul selama perang planet pusat? Sepertinya tidak. Ruang siaran langsung Broter Gou kembali dibanjiri komentar, semuanya berspekulasi tentang identitas tangan yang memegang bidak catur hitam itu. Apakah ada orang di dunia abadi yang berani melawan kram monster besar senior secara langsung? Hei, sepertinya aku ingat. Aku sudah lama melihat pemandangan ini. Saat itu, aku melewati sebuah planet. Menurutku itu adalah planet level 7. Aku berencana untuk beristirahat sebentar, tapi ternyata ada pertempuran besar yang terjadi di sana. Beberapa dewa persatuan besar bekerja sama untuk melawan telapak tangan yang memegang bidak catur hitam. Yang ini terlihat persis sama. Kemudian, para dewa primordial dihancurkan sampai mati oleh bidak catur hitam. Petik 2, Petik 2. Di kota raksasa di bawah, Kitianran dan yang lainnya juga dikejutkan oleh kejadian yang tiba-tiba, semuanya mencoba menebak asal-usul tangan yang memegang bidak catur hitam itu. Ledakan. Tin Juningki bertabrakan dengan bidak catur hitam. Dengan ledakan, bidak catur hitam itu hancur, dan tendon tangannya sepertinya patah. Ingat siapa dirimu, muridku. Jangan lupa siapa dirimu. Sebuah suara bergema di seluruh langit dan bumi. Tangan itu telah menghilang. Dunia kembali cerah. 2.986 Dengar, kera iblis senior sepertinya sedang mengalami semacam mutasi. Saudara Gou dengan cepat mengirim pesan di ruang siaran langsung. Bahkan tanpa pengingatnya, para dewa yang menonton ruang siaran langsung dapat dengan jelas melihat tato naga perak di tubuh Ningki dari sudutnya. Apa itu? Sepertinya semacam teknik penyegelan. Tunggu, apakah ada orang dari ras naga yang bisa menjelaskan? Saya dari ras naga, tapi saya belum pernah melihat naga perak seperti ini di dunia abadi. Mungkin itu semacam seni abadi. Itu tidak mungkin. Agar bisa muncul di senior grid monster AP, itu pasti sesuatu dengan latar belakang yang kuat. Pavilion Surga Dao. Kakak, apa itu? Jiang Yuan Shen memandang Jiang Tiance. Di antara semua tetua, kakak laki-lakinya hidup paling lama dan paling berpengetahuan. Kemunculan tato naga perak ini memberikan perasaan yang sangat aneh. Perasaan yang tak terlukiskan. Jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, ia dapat menafsirkan perasaan ini sebagai ketakutan. Itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh orang tua seperti mereka, meskipun mereka dipisahkan oleh layar. Apa itu? Aku belum pernah melihat garis keturunan ras naga masih beredar di dunia abadi. Termasuk yang muncul dan yang tersembunyi, totalnya ada 13 cabang. Bahkan ras naga dari klan abadi kuno tidak pernah memilikinya. Mungkin itu adalah wujud naga yang berasal dari kekuatan Dao Agung, dan bukan ras naga yang sebenarnya. Jiang Tiance berkata dengan ekspresi serius. Orang yang baru saja menyerang adalah Yu King dari bintang leluhur, kan? Jiang Jianbo berkata dengan ekspresi jelek. Dia satu-satunya yang akan melakukan hal seperti itu. Jiping Sian menganggup pelan. Saya tidak menyangka orang ini menyembunyikan dirinya dengan begitu baik. Dia tidak pernah meninggalkan bintang leluhur sejak awal kultifasinya, dan tidak ada yang tahu dari siapa dia mewarisi kekuatannya. Saya pikir dia hanyalah seorang suan imortal belaka, tapi meskipun dia bukan tandingan kera iblis, dia bukanlah seseorang yang bisa kita lawan dengan mudah. Seorang tetua keluarga Su berkata dengan suara yang dalam. Dia pasti seorang dewa kuno, dan merupakan seorang kultifator langkah ketiga. Namun, pasti ada semacam batasan pada dirinya yang mencegahnya meninggalkan bintang leluhur. Huff! Orang-orang pengecut ini benar-benar tidak bisa menahan diri dan bermunculan satu per satu. Saat Patriarch Sky 3 bebas, itu akan menjadi hari kematian mereka. Tetapi, mengapa keluarga Tiandau kita menurun setelah perang besar keabadian dan iblis, sementara para dewa kuno terus menghasilkan kultifator langkah ketiga. Itu benar. Mungkinkah nenek moyang kita tidak ada yang berkultifasi di dunia abadi? Akhirnya, seseorang menanyakan pertanyaan yang telah dipikirkan banyak orang tua. Mata Jiang Tiance berkedip sedikit, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ini mungkin bukan tidak mungkin. Hanya saja ini bukan waktu yang tepat untuk muncul. Bagaimana kita bisa yakin tentang masalah eselon atas? Jangan lupa apa klan kita didirikan pada Dao Surgawi. Jiang Yuan Shen sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Jiang Tiance. Itu benar. Dao Surgawi adalah pendukung sejati kita di dunia keabadian. Dahulu kala, ketika saya masih seorang manusia abadi, sebelum perang besar antara dewa dan iblis dimulai, kakek saya telah memberitahu saya bahwa salah satu leluhur saya mengikuti Dao Surgawi untuk berkultifasi. Saya menganggapnya sebagai legenda dan tidak mempercayainya. Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa ada petunjuk mengenai hal ini. Mungkinkah Patriark Pohon Surgawi benar-benar tidak khawatir dewa kuno akan kembali? Kecuali dia sudah menyiapkan bidak catur, bidak catur yang memungkinkan kita mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jiang Tiance berkata dengan acuh tak acuh. Suasana di aula tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Suasananya begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Para tetua saling memandang sebelum mereka semua memandang Jiang Tiance. Apakah ini benar? Itu benar jika kamu mempercayainya, dan itu benar jika kamu tidak mempercayainya. Tunggu saja. Jiang Tiance tersenyum. Lihat, naga perak pada kera iblis itu telah muncul. Seorang tetua berkata sambil melihat All Heaven Talisman dengan ekspresi serius. Tato naga perak di tubuh Ningki akhirnya mengembun dan terbang keluar dari tubuhnya. Tubuhnya jauh lebih besar dari bentuk Ningki saat ini. Di depan naga perak, Ningki sekecil semut, sedangkan selir suci dan yang lainnya sebanding dengan setitik debu. Kakak, ada perubahan. Mata lisin menunjukkan sedikit keterkejutan. Selir suci juga merasa senang. Tidak peduli apa perubahannya, sudah cukup bagi mereka berdua untuk menantikan apa yang terjadi pada Ningki. Mungkinkah perubahan ini dapat membantu Ningki bangun dari ketidaksadarannya? Huh, kamu benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Apakah hati dari Demon Patriarch begitu mudah untuk diserap? Sebelum mencapai puncak langkah ketiga, kesadaran Anda hanya akan hancur. Naga perak itu perlahan membuka mulutnya dan menatap Ningki tanpa daya. Untungnya, pikiranmu belum sepenuhnya hilang. Untungnya, aku bangun pagi-pagi. Jika aku beberapa tahun kemudian, kamu akan menjadi mayat berjalan. Pada akhirnya, kamu akan menjadi iblis yang hanya tahu caranya untuk membunuh. Kamu bahkan lebih rendah dari iblis sungguhan. Kecuali Anda beruntung, Anda bisa menumbuhkan kesadaran baru. Hanya Naga perak dan Ningki yang bisa mendengar kata-kata ini. Bagi yang lain, mereka berdua hanya diam-diam saling memandang. Ki iblis di tubuh Ningki sepertinya terprovokasi. Dengan suara gemuruh, ia hendak menyerang Naga perak itu. Beraninya kamu. Mata Naga perak itu dipenuhi dengan otoritas yang tak terbatas. Seolah-olah itu adalah sosok penting yang berdiri di atas langit dan bumi. Sebelumnya, Ningki, yang berada di puncak mendiang alam Daukueri, hanyalah seekor semut. Sebelum tinju Ningki bisa mencapainya, Naga perak itu sudah bergegas ke lautan kesadaran Ningki, dan gerakan Ningki terhenti karenanya. Tubuh Naga perak terus-menerus memasuki ruang di antara alis Ningki. Proses ini berlangsung sekitar dua jam. Ketika tubuhnya benar-benar memasuki lautan kesadaran Ningki, warna merah darah keruh di mata Ningki berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh pupil perak. Kesadaranmu telah dihancurkan oleh keinginan Iblis dan telah menjadi benih. Ia akan segera mati, dan aku hanya bisa menekannya untuk sementara. Jika kamu ingin membersihkan keinginan Iblis, kamu hanya dapat menyegel kekuatan di dalam hati Iblis. Patriark, proses ini mungkin memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kita harus mencari tempat yang aman dan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kita harus mencari tempat yang aman dan meninggalkan tempat ini dulu. Suara Naga perak terdengar di lautan kesadaran Ningki. Itu benar, saya mengingatnya sekarang. Mata Ningki bersinar dengan niat membunuh. Dia sudah mengingat semuanya. Dia tidak tahu apakah haltian kecil telah dibawa pergi oleh pemilik jari giok atau pemilik telapak tangan. Cepat, jangan membuang waktu. Naga perak berkata lagi. Tunggu. Tatapan Ningki menyapu dan mendarat disain koncubin cold sky dan lisin di kejauhan. Beisuan. Selir suci langit dingin memandang Ningki dengan ragu. Dia sepertinya melihat sedikit keakraban di mata Ningki. Ini aku. Ningki menganggup dengan ekspresi rumit. Dia hampir membunuh istrinya sendiri dengan tangannya sendiri. Kera iblis senior sudah sadar. 2987. Hao Tian, hilang. Ningki berkata perlahan. Ada nada bersalah dan menyalakan diri sendiri dalam nada bicaranya. Hao Tian direnggut dari pelukannya, namun pada akhirnya, dia bahkan tidak yakin siapa yang melakukannya. Aku tahu. Permaisuri suci menganggup pelan. Guru Hao Tian mengatakan bahwa dia aman dan sehat. Jangan terlalu khawatir. Tidak ada yang bisa melakukan apapun dalam situasi seperti itu. Orang tua itu berkata dia baik-baik saja. Mata Ningki berkedip saat dia menghela nafas lega. Latar belakang lelaki tua berjubah hijau itu misterius. Bahkan sekarang, Ningki tidak tahu apa kekuatan sebenarnya. Tapi Ningki yakin lelaki tua itu bukanlah seseorang yang tahu cara menghibur orang lain. Karena dia mengatakan bahwa Hao Tian baik-baik saja, Ningki mempercayainya. Ayo kembali ke bintang leluhur. Permaisuri suci tersenyum. Saya tidak bisa kembali ke bintang leluhur dalam kondisi saya saat ini. Saya harus menyelesaikan masalah di tubuh saya terlebih dahulu. Ningki menggelengkan kepalanya. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika naga perak tidak bisa menekan keinginan iblis di tubuhnya, dia akan menjadi mesin pembunuh yang tidak punya pikiran. Bahkan jika dia mengembangkan semacam kesadaran di masa depan, itu akan menjadi kehidupan baru seperti Sugangli, bukan Ningki. Saat itu, Ningki tidak tahu apa yang akan dia lakukan atau apakah bintang leluhur akan terpengaruh. Dia memiliki begitu banyak orang yang dia sayangi di bintang leluhur, jadi dia tidak bisa membiarkan bintang leluhur jatuh ke dalam bahaya yang tidak diketahui. Kalau begitu aku akan menunggumu. Kata Permaisuri suci dengan percaya diri. Dia percaya bahwa Ningki dapat menyelesaikan masalah di tubuhnya dan suatu hari, dia akan dapat kembali ke bintang leluhur. Mem. Ningki mengangguk. Lalu, pandangannya tertuju pada Lee Sin. Tanpa menunggu dia berbicara, Lee Sin tersenyum dan berkata, akan menjaga adik saya dengan baik. Jangan khawatir dan atasi masalah di tubuh Anda. Tetapi sebelum Anda pergi, saya punya sesuatu untuk memberitahumu. Di kota raksasa di bawah, tubuh luo seng gemetar saat mendengar kalimat terakhir Lee Sin. Dia memandang Lee Sin dengan ketakutan dan berdoa dalam hatinya. Apa itu? Ningki bertanya. Adikku dan aku datang ke sini untuk mencarimu, tapi ada seorang pria yang ingin membuat masalah bagi kita. Dia bukan tandingan kita, jadi setelah dia memukuli yang muda, yang tua datang dan ingin membawa kita ke salju. Sekte Ibadah Lee Sin tersenyum. Ah! Raungan menyedihkan datang dari bawah. Kepala luo seng sudah terpisah dari tubuhnya. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Ki Tianran meraih kepala luo seng dan terbang ke langit. Dia berlutut di depan ketiga orang itu dan berkata dengan suara rendah, saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya membiarkan murid saya menyinggung dua orang kepercayaan senior dan senior. Mohon maafkan saya, senior. Leng Ming, bagaimana menurutmu? Ningki memandang Ki Tianran, lalu ke selir suci. Bibir Sein Konchubin Cold Sky bergerak sedikit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, bidak catur lainnya jatuh dari langit. Ki Tianran mengangkat kepalanya dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Karena dia menyadari bahwa bidak catur itu jelas-jelas datang kepadanya. Ledakan. Ki Tianran hancur berkeping-keping. Setelah itu, beberapa bidak catur ditempatkan ke arah sekte pemujaan salju. Dalam waktu singkat, sekte penyembah salju yang besar itu hancur menjadi puing-puing. Setelah melakukan semua ini, langit menjadi cerah kembali. Tuan, dia. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meraih satu di masing-masing tangannya, dia membawa selir suci dan lisin bersamanya dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah lima napas penuh, semua orang akhirnya sadar kembali. Wu Gang tersenyum pahit. Karena kecerobohan Luo Seng, sekte penyembah salju yang telah ada selama bertahun-tahun dihancurkan begitu saja. Layani dia dengan benar. Adik perempuan Wu Gang mau tidak mau berkata dengan suara rendah. Para dewa lainnya juga tenggelam dalam keterkejutan. Mereka saling memandang dan melihat jejak ketakutan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Saudara Gou, apakah kamu tidak akan mengejarnya? Ayo cepat! Ruang siaran langsung broter Gou meledak dengan komentar. Namun, bagaimana aku akan mengejarnya? Saudara Gou memandang ke langit tanpa berkata-kata. Sebelumnya, Ningki tidak sadarkan diri. Meskipun dia bergerak cepat, Saudara Gou telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengimbanginya. Namun, sekarang, Ningki telah menghilang dari pandangan semua orang. Mereka bahkan tidak tahu kemana dia pergi, apalagi mengejarnya. Paviliun Surga Dao Jiang Tien Sedan yang lainnya menyimpan jimat semua surga dengan ekspresi serius. Mereka tidak bisa lagi melacak pergerakan Ningki menggunakan jimat semua surga. Kakak, kera iblis telah sadar kembali. Ini adalah berita buruk bagi klan Dao Surgawi. Kita harus memikirkan solusinya sesegera mungkin. Jiang Yuan Shen berkata dengan sungguh-sungguh. Solusinya sederhana. Ras iblis akan segera hadir. Temukan seseorang untuk menemui Raja Iblis penghancur surga dan beritahu dia bahwa hati leluhur iblis telah muncul di alam abadi. Kami akan menyerahkan sisanya kepada ras iblis. Kami akan menutup gunung itu dan mengasingkan diri. Jiang Tiense berkata dengan jelas. Hmm. Semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak segan-segan menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotor mereka, tapi bukankah pisau ini terlalu menakutkan. Jika Raja Iblis penghancur surga benar-benar mendapatkan hati leluhur iblis, bukankah mereka akan menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Ras iblis itu lamban. Bukankah leluhur iblis dibunuh oleh patriark pohon langit dan orang itu? Daripada memberi para dewa kuno musuh yang tangguh, saya tidak keberatan ras iblis menjadi ahli. Jiang Tiense berkata dengan jelas. Ketika kerumunan mendengar ini, mereka saling bertukar pandang dan menyetujui keputusan Jiang Tiense. Namun, siapa yang harus kita kirim? Tuhan abadi. Saya khawatir mereka tidak cukup kuat. Mereka mungkin mati sebelum bertemu dengan Raja Iblis penghancur surga. Jiang Yuan Shen suara rendah. Bahkan jika mereka bertemu dengan Raja Iblis penghancur surga, pembawa pesan itu pasti akan mati. Kata seorang daois tua. Seseorang harus berkorban demi keluarga. Jiang Tiense melirik para daois tua yang hadir. Keluarga Jiang kami telah kehilangan cukup banyak kaisar abadi. Kamu dapat memilih kandidatnya. Kenapa kita tidak menggambar sedotan saja? Itu hebat. Selanjutnya, selain keluarga Jiang, delapan penganut tau lainnya mengambil keputusan. Pada akhirnya, Jiping Xian meraih sedotan panjang itu dengan ekspresi jelek. Ping Xian, jangan tunda masalah ini. Jiang Tiense melirik Jiping Xian, lalu berdiri dan pergi. Jiping Xian menghela nafas dalam hatinya. Ketika dia kembali ke pavilion Heaven Dao, dia memanggil Ji Xuan Ling kepadanya. Patriark, apakah Anda punya instruksi? Ji Xuan Ling membungkuk dengan tenang. Hem, aku ingin kamu membawa gulungan batu giyok ini ke alam abadi langit iblis. Jiping Xian mengeluarkan slip giyok dan menyerahkannya kepada Ji Xuan Ling, ada peta di atasnya, itu akan membawamu ke tepi pecahan benua iblis. Penghalang spasial di sana mungkin sudah sedikit rusak, kamu hanya perlu untuk menemukan lubang dan membuangnya. Setelah Anda selesai dengan ini, segera kembali, klan Dao Surgawi kami. Klan Dao Surgawi akan mengasingkan diri. Baiklah. Ji Xuan Ling mengambil gulungan batu giyok itu dengan ekspresi serius. Jangan membaca isi gulungan batu giyok. Ji Ping Xian memandang Ji Xuan Ling dengan tenang. Saya tidak akan berani. Ji Xuan Ling mengangguk. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. 2988 Ada di sini. Segera kembali ke planet leluhur jika kamu bertemu dengan klan Tiandao. Ning Ki membawa kedua gadis itu ke daerah terpencil. Karena tubuhnya dipenuhi dengan Ki Iblis, dia tidak dapat kembali ke bentuk manusianya. Dia hanya bisa mempertahankan wujud kera raksasa. Jika tidak, Ki Iblis pasti akan menghancurkan dan melahap seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, Ning Ki tidak bisa pergi ke tempat yang terlalu ramai, kalau-kalau dia langsung dikenali dan menarik pembunuhan kedua gadis oleh klan Tiandao. Naga Perak terus mendesaknya di lautan kesadarannya. Sepertinya dia tidak bisa menekannya. Jangan khawatir. Saya memiliki jimat Giyok yang diberikan guru Hao Tian kepada saya. Jika saya menghadapi bahaya, saya dapat menghancurkannya untuk menyelamatkan hidup saya. Li Xin berkata, cepat pergi dan atasi masalah di tubuhmu. Jangan membuat kami menunggu terlalu lama. Mem, Ning Ki mengangguk. Dia menatap kedua gadis itu dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Dia sangat cepat. Menurut Naga Perak, yang terbaik adalah dia pergi ke alam hantu terpencil dan pergi sejauh yang dia bisa. Dengan begitu, Naga Perak bisa membantunya menyegel tubuhnya di waktu mendatang. Ki Iblis di dalam menekan keinginan Iblis. Dalam prosesnya, Ning Ki akan berada dalam kondisi tidak sadarkan diri sepenuhnya. Jika dia ketahuan, dia akan menjadi seperti ikan di talenan. Waktu berlalu tahun demi tahun. Ning Ki menggunakan budidaya Daoku Eraying tahap akhir untuk melakukan perjalanan sangat jauh dari dunia abadi dalam beberapa tahun singkat. Namun dibandingkan dengan alam semesta tanpa batas, jaraknya masih sangat kecil. Tidak ada aura di planet itu. Pergilah ke sana. Naga Perak itu tiba-tiba berkata, Aku akan bertindak sekarang. Jika aku menunggu lebih lama lagi, benih kecerdasanmu akan mati. Sosok Ning Ki bergerak sedikit, dan dia menerobos udara menuju planet redup di kejauhan. Dalam prosesnya, mata Peraknya berubah menjadi merah darah lagi, dan asap hitam keluar dari tubuhnya. Tidak diketahui kapan dia tiba-tiba mulai terbakar, tapi dia jatuh seperti meteor. Di planet itu. Alam mistik langit iblis. Ji Suan Ling duduk di perahu peri dan bergegas ke suatu tempat. Kadang-kadang, dia menggunakan formasi teleportasi. Lima tahun kemudian, dia akhirnya tiba di sebuah planet tak bernyawa. Mem. Ji Suan Ling berdiri di atas perahu peri, melewati atmosfer, dan memasuki planet ini. Namun, aura di planet ini membuatnya merasa curiga. Planet ini terletak di tempat paling terpencil di alam mistik langit iblis. Sebelum datang ke sini, Ji Suan Ling telah belajar tentang situasi planet ini melalui jimat surgawi. Itu adalah planet yang nyaris mencapai level 3. Hanya ada satu surga abadi di seluruh planet. Meski begitu, tidak peduli seberapa rendahnya sebuah planet, ia tetap memiliki ki abadi. Namun, Ji Suan Ling menemukan bahwa ki abadi di planet ini sangat lemah sehingga hampir tidak terdeteksi. Dia adalah seorang kaisar, jadi seberapa kuat divine sense-nya. Bahkan dia merasa hal itu sangat sulit dideteksi. Dapat dibayangkan bahwa ki abadi di planet ini praktis tidak ada bagi makhluk abadi biasa. Dalam hal ini, tidak akan lama lagi planet ini tidak akan mampu mempertahankan gelarnya sebagai planet kelas 3. Segera, ia akan turun menjadi planet kelas 2 dan kemudian menjadi planet kelas 1. Pada akhirnya, itu menjadi tempat di mana hanya manusia yang bisa hidup dan berkembang biak. Sangat sulit untuk mendeteksi ki abadi, tetapi ada jenis aura lain di planet ini. Ekspresi Ji Suan Ling serius saat dia memikirkan apa yang dikatakan Ji Ping Sian sebelumnya. Ini adalah tepi dari pecahan benua iblis, dan ada celah di penghalang spasial. Mungkinkah ini alasan mengapaki abadi menghilang dengan cepat? Tolong, senior, tolong. Tiba-tiba, sekelompok besar makhluk abadi terbang dari jauh. Makhluk abadi ini berada di sekitar tingkat manusia abadi, dan jumlahnya lebih dari 300. Dilihat dari pakaian mereka, mereka sepertinya berasal dari sekte tertentu. Mereka terbang ke arah Ji Suan Ling sambil meminta bantuan pada saat yang bersamaan. Tatapan Ji Suan Ling menyapu dan mendarat di belakang kelompok abadi. Dia melihat keberadaan yang tampak seperti badak raksasa yang diselimuti api hitam mengejar kelompok manusia abadi. Iblis. Mata Ji Suan Ling bergerak sedikit. Tampaknya Patriark Ping Sian benar. Penghalang spasial di sini memang rusak, itulah sebabnya iblis datang ke sini. Mungkinkah Slip Giok yang Patriark Ping Sian ingin saya lemparkan dapat memperbaiki penghalang spasial yang rusak di sini dan mengisolasi setan-setan ini? Selain itu, dia mempunyai keraguan lain dalam pikirannya. Meskipun iblis dikalahkan dalam dunia surgawi tidak bernyawa untuk waktu yang lama. Setelah bertahun-tahun berkembang, mereka akhirnya memulihkan vitalitasnya. Hingga saat ini, dunia surgawi belum sejahtera seperti sebelum Perang Besar Dewa dan Iblis. Kita harus tahu bahwa keberadaan langkah ketiga bukanlah hal yang langka di dunia surgawi pada saat itu. Lawan penting seperti itu punya kesempatan untuk turun ke dunia surgawi, tapi para tetua klan benar-benar mengirimnya ke sini sendirian. Hal ini membuat Ji Suan Ling sangat bingung. Pada saat yang sama, kelompok manusia abadi telah terbang ke perahu peri tempat Ji Suan Ling berada. Kenyataannya, Ji Suan Ling telah menghapus formasi susunannya. Kalau tidak, mereka akan dibunuh oleh formasi susunan di perahu peri sebelum mereka dibunuh oleh makhluk iblis di belakang mereka. Menekan. Ji Suan Ling mengetuk pelan, dan badak iblis itu segera meledak, berubah menjadi awan asap hitam dan menghilang di tempat. Terima kasih, senior. Kelompok manusia abadi buru-buru menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih. Salah satu dari mereka, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan sudah menjadi manusia abadi yang sempurna dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi manusia abadi bumi, mengerahkan keberaniannya dan mengambil langkah maju. Dia berkata kepada Ji Suan Ling, Senior, apakah Anda dikirim oleh dunia luar untuk menyelamatkan planet Buddha kita? Ji Suan Ling menggelengkan kepalanya. Semua orang kecewa saat melihat itu. Namun, mereka langsung berubah pikiran. Karena Ji Suan Ling dapat dengan mudah membunuh badak iblis, dia secara alami dapat membantu mereka menyelesaikan masalah mengerikan di planet Buddha. Senior, kami adalah murid sekte nomor satu di planet Buddha, sekte pagoda dewa. Beberapa tahun yang lalu, sebuah lorong tiba-tiba terbuka di sekte pagoda dewa kami, dan makhluk iblis yang tak ada habisnya menyerbu sekte kami. Dalam beberapa tahun terakhir, semua orang telah melarikan diri kemana-mana untuk menghindari dibunuh oleh makhluk iblis. Lebih dari 10 miliar manusia telah meninggal di planet Buddha. Senior, tolong tutup lorong itu. Jika tidak, planet Buddha akan hancur. Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Ji Suan Ling berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang saling memandang. Pada akhirnya, hanya manusia abadi yang sempurna yang mengikuti Ji Suan Ling ke sekte pagoda dewa, dan sisanya melarikan diri ke segala arah. Bagi mereka, sekte pagoda dewa telah lama menjadi markas ras iblis, dan mereka pasti tidak akan bisa kembali setelah pergi ke sana. 2.990 Pavilion Surga Dao Ketika Ji Suan Ling kembali ke Pavilion Heaven Dao bersama murid sekte pagoda dewa, dia menyadari bahwa hanya ada satu tetua yang tersisa. Pavilion Heaven Dao yang ramai menjadi sangat sunyi. Murid-murid yang sedang berjalan semuanya telah pergi. Suan Ling, kamu kembali. Semua murid keluarga Dao surgawi seharusnya sudah kembali. Kamu juga harus mengasingkan diri. Pavilion Surga Dao akan disegel sepenuhnya untuk jangka waktu tertentu. Jika ada murid yang tidak dapat kembali pada waktunya, biarkan saja. kata sesepuh dengan tenang. Saat dia berbicara, dia melirik murid sekte pagoda dewa dan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Untuk seseorang dengan status Ji Suan Ling, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika dia sesekali membawa kembali satu atau dua murid yang bukan anggota Pavilion Heaven Dao. Sepenuhnya tersegel. Penatua Long, tahukah Anda bahwa ada bagian dari benua ras iblis di mana iblis telah membuka jalan menuju alam abadi dan terus turun? Bagaimana dengan para tetua? Saya akan melaporkan ini di istana. Dia adalah seorang kultifator dari planet Buddha dan dapat bersaksi. Kata Ji Suan Ling, orang tua yang dipanggil Elder Long oleh Ji Suan Ling memandang murid sekte menara dewa tanpa ekspresi, lalu menggelengkan kepalanya. Para tetua telah mengatakan bahwa dari hari pengasingan sampai hari mereka keluar, tidak ada yang boleh mengganggu mereka. Kamu tidak akan bisa melihatnya. Pergi, kembali ke gua surga keluarga Jimu dan berkultifasi dalam pengasingan. Baiklah, kita tidak perlu mengkhawatirkan alam abadi lagi. Bagaimana? Ji Suan Ling sedikit terkejut. Pada saat ini, Elder Long melambaikan tangannya dengan lembut. Kemudian, Ji Suan Ling menyadari bahwa jalan menuju alam abadi telah ditutup sepenuhnya. Jika bukan karena para tetua dan tetua Long yang menjaga tempat ini, bahkan seorang kultifator di alam kaisar kesempurnaan agung tidak akan mampu dengan paksa menghancurkan bagian ini. Itu setara dengan alam abadi dan pavilion surga dao yang sepenuhnya terpisah. Penatua Long, kamu. Ji Suan Ling terkejut. Mengapa Elder Long tidak peduli dengan kedatangan iblis di alam abadi? Elder Long melambaikan tangannya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Senior. Murid dari sekte Pagoda Dewa memandang Ji Suan Ling dengan bingung. Ikuti aku. Ji Suan Ling berkata dengan tenang. Tidak lama kemudian, dia membawa murid sekte Menara Surgawi kembali ke gua surga keluarga Ji. Dia ingin melihat Ji Ping Sian dan para tetua lainnya, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa memasuki pegunungan tempat mereka mengasingkan diri. Karena tidak ada pilihan lain, Ji Suan Ling pergi mencari kaisar realem lainnya, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua mengasingkan diri satu demi satu. Pada akhirnya, hanya Ji Suan Su yang melihatnya. Setelah mendengar tentang perjalanan Ji Suan Ling ke alam mistik langit iblis, ekspresi Ji Suan Su menjadi agak serius. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia terbatuk dengan ekspresi aneh dan berkata dengan suara rendah, Suan Ling, para tetua mempunyai rencana mereka sendiri untuk masalah ini. Karena para tetua telah meminta kami untuk mengasingkan diri untuk sementara, kami akan mendengarkan mereka. Kalau begitu, jangan mempersulit keadaan lebih jauh. Tetapi, tidak, tapi, aku juga akan mengasingkan diri. Kamu bisa kembali. Ji Suan Su menghela nafas dalam hatinya dan melambaikan tangannya. Berdiri di luar gua tempat tinggal Ji Suan Su, tidak peduli seberapa lambat Ji Suan Ling, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara Raja Iblis penghancur surga bergema di pavilion Hefendau. Sebuah lorong muncul antara benua ras iblis dan bintang stupa, dan penghalang spasial rusak. Patriar Ping Sian memintaku untuk mengirimkan gulungan batu giyok, dan kemudian semua leluhur pergi mengasingkan diri. Penatualong tahu bahwa ras iblis akan datang, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Dia sepertinya tahu tentang ini. Meskipun dia bukan seorang tetua atau murid dari sembilan keluarga dao surgawi, dia adalah makhluk paling kuat di pavilion surga dao setelah yang lebih tua. Dia seharusnya tahu sesuatu. Mata Ji Suan Ling bergerak sedikit. Tiba-tiba, dia teringat akan suara gemuruh keras yang dia dengar di stupa bintang. Saat aku melemparkan gulungan batu giyok ke dalam, mereka mengatakan bahwa hati leluhur iblis ada di alam abadi, memikirkan hal ini, tubuh Ji Suan Ling sedikit gemetar. Sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya, diikuti oleh keraguan. Pada akhirnya, dia melirik ke tempat Ji Ping Sian dan para tetua lainnya berkultivasi dalam pengasingan dengan ekspresi jelek. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan memimpin murid sekte menara surgawi menuju gua tempat tinggalnya. Dia terbang. Senior, apakah tidak ada jalan lain? Murid sekte menara surgawi sepertinya merasakan sesuatu. Pavilion Surga Dao telah disegel. Bahkan aku tidak bisa keluar. Karena kamu di sini, anggaplah ini sebagai kesempatan yang baik. Berkultivasi dengan baik di tempatku. Mungkin lain kali kamu kembali ke alam abadi, kamu akan jadilah dewa emas bahkan jika kamu bukan seorang Gren Luo. Ji Suan Ling berkata dengan tenang. Petik dua tanda seru Petik dua. Sedikit keterkejutan muncul di mata murid sekte menara surgawi. Meskipun dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan, dia tertahan oleh keabadian emas Ji Suan Ling bahkan jika kamu bukan seorang Gren Luo. Jika senior pun tidak bisa keluar, aku juga tidak bisa. Aku hanya bisa berkultivasi di sini. Ketika tingkat kultivasiku cukup tinggi, aku akan kembali untuk menyelamatkan adik-adikku dan kakak-kakak seniorku. Dalam tujuh hingga delapan tahun berikutnya, alam abadi mengalami kedamaian yang tidak dapat dijelaskan. Tidak ada hal besar yang terjadi dalam tujuh hingga delapan tahun ini. Setiap dewa berkultivasi seperti biasa. Namun, ada beberapa postingan tentang ras iblis di forum seluruh surga. Mengejutkan, ras iblis telah muncul di alam abadi langit iblis. 400 ribu dewa istana refleksi mistik terbunuh. Hanya ada beberapa ratus orang yang mengikuti postingan ini. Postingan tersebut dengan cepat dibayangi oleh postingan lain yang lebih populer dan menghilang di lautan luas postingan. Setelah itu, beberapa postingan serupa muncul satu demi satu. Namun, mereka tidak banyak menarik perhatian. Sebaliknya, sebagian besar balasannya bersifat sarkastik. Bagaimanapun, bagi mereka, ras iblis telah dikalahkan. Daratan telah hancur, apalagi yang bisa mereka lakukan. Terlebih lagi, sekarang klan Tian Dao telah muncul kembali, mereka tidak takut bahkan jika ras iblis menyapu bersih. Jika berita tentang keluarga Tian Dao yang mengurung diri tersebar, mungkin sikap kelompok orang ini akan berbeda. Mengambil 10 ribu langkah mundur, jika mereka tahu bahwa keluarga Tian Dao saat ini jauh lebih lemah daripada ketika Jiang Tian Su secara pribadi memimpin mereka, mereka tidak akan begitu tenang. Masa damai tidak berlangsung lama. Akhirnya, 50 tahun kemudian, seorang Streamer di platform streaming seluruh surga secara pribadi menyaksikan pembantaian ras iblis di sudut terpencil alam abadi langit iblis. Seperti wabah, mereka perlahan-lahan melahap planet-planet di alam abadi langit iblis. Streamer hanya sempat mengambil beberapa gambar sebelum dia dibunuh oleh Demon Rache di tempat. Namun, adegan ini memicu badai di forum. Dewa dari seluruh alam akhirnya percaya bahwa setan memang telah muncul. Namun, semuanya sudah terlambat. Hampir setengah dari alam abadi langit iblis ditempati oleh iblis. Ada juga Raja Abadi di alam mistik iblis. Ketika Raja Abadi memimpin selusin Dewa Persatuan Primordial untuk membunuh para iblis, mereka dengan mudah dibunuh oleh keberadaan yang disebut Raja Iblis Hanbei. Jutaan dewa yang menemani mereka terbunuh atau terluka. Hanya beberapa dewa yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Dengan demikian, pertempuran yang mengguncang dunia pun terjadi. selamat menikmati.